Aksi pencurian minyak solar dilakukan oleh sejumlah warga di Kampung Kurnia, Kelurahan Belawan Bahari, Medan, Sumatera Utara. Pihak Pertamina menyebut telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengusut kasus ini. Hal ini diungkapkan oleh Seksyen Head Communication and Relations, Sumbagut PT Pertamina Patraniaga Agustiawan. Awan mengaku pihaknya telah mengetahui aksi pencurian ini. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan polisi dan TNI untuk menjaga jalur pipa. Pasalnya, Iman menyebut oknum tersebut tak bekerja sendiri, melainkan bekerja sama. Bahkan saat pihaknya menindak oknum pencuri itu, mereka malah dilempari. Ia mengatakan aksi pencurian minyak ini memang tidak hanya merugikan Pertamina saja, tetapi juga merugikan masyarakat itu sendiri. Bahkan pencurian minyak ini bisa membahayakan keselamatan warga. Pasalnya, pencurian ini dilakukan dengan cara membobol pipa saluran minyak yang diletakkan di sungai. Sementara warga setempat yang tak ikut aksi pencurian minyak solar mengaku pernah mengusir oknum tersebut. Agak tetapi mereka tak mengidahkannya dan melanjutkan aksinya hingga beberapa bulan. Aksi ini sendiri dilakukan mulai dari remaja hingga orang dewasa. Dari pengakuan salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, sebelum melakukan aksi pencurian, mereka terlebih dahulu nyabu. Hal ini dilakukan lantaran kampung tersebut juga dikenal dengan kampung narkoba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!